Bukannya mangkir dari panggilan kedua, pertama gitu, memang ternyata salah alamat, jadi gak nyampe ke aku. Udah lewat targetnya, targetnya nomor 25. Ya, jadi kayak lebih fokus ke itu dulu sih. Kan emang aku kan kalau sebisa mungkin aku luangin waktu buat anak-anak gitu. Kalau di luar entertain, sekarang lagi konsen sama keluarga aja ya. Hai, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Anda hari dari Selasa ya? Hari Selasa pagi, sudah semakin semangat lagi. Pasti kami akan menghadarkan informasi-informasi dari para selebriti kita, Baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara, tetapi saya ingin sel pagi. Betul, bersama saya Redi Brown. Dan selamat pagi. Cantik banget pagi hari ini, semoga Anda juga tetap semangat walaupun tanggal tua nih ya, coba dari tanggal gajian. Sudah melewati minggu kedua gitu ya. Sudah minggu kedua, betul. Tapi pemirsa harus tetap semangat, termasuk kami juga semangat memberikan informasi selebriti. Nah, kita akan langsung membuka perjumpaan yang datang dari lagi-lagi Reza Artemisia. Betul nih, kalau kita melihat kasusnya nih ya pemirsa dengan agak tot, ya karena sebelumnya kan kayaknya membela banget nih Reza. Namun akhirnya keluarlah sebuah pernyataan yang mengatakan kalau selama ini merasa dirinya ditipu. Aduh, ditipu. Kenapa lagi kita penasaran? Tapi yang pasti kan awalnya Reza ini semacam membela agak tot, kemudian juga kemarin sempat menentang bahkan melaporkan ke pihak kepolisian. Nah, kali ini kemarin dipanggil oleh pihak kepolisian untuk membuat BAP pemirsa. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira Reza Artemisia ini merasa ditipunya dalam hal apa? Oh, jadi gini. Jadi katanya dia nggak tahu kalau yang dipakai itu adalah narkoba. Dia taunya aspat. Nah, sementara kita juga bingung aspat itu sebenarnya apa ya? Nah, kita juga nggak pernah paham mengenai itu ya. Nah, kira-kira ada klarifikasi nggak sih dari Reza Artemisia? Langsung saja berikut reputannya untuk Anda. Ini dia. Penyanyi Reza Artemisia kembali mendatangi Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Senin kemarin, guna melakukan berita acara pemeriksaan terkait laporannya terhadap Gatot Brajamusti dengan dugaan penipuan soal narkoba. Kedatangan Reza kali ini selain ditemani dua kuasa hukumnya, ia juga mengajak putri keduanya yaitu Aliyah Masaid. Tiba sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat, Reza dan putrinya kompak mengenakan pakaian berwarna senada sebelum memasuki ruangan pemeriksaan. Setelah kurang lebih berjalan, 4 jam diperiksa penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membuat Reza Artemisia yang didampingi kedua kuasa hukumnya irit bicara. Reza menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban untuk laporan dugaan tindakan penipuan yang dilakukan guru spiritualnya itu. Memang saat memberi keterangan kepada awak media yang menunggunya, tim kuasa hukumlah yang lebih banyak bicara. Menurut Ramdan Alamsyia, pemeriksaan ini berdasarkan laporan pihaknya beberapa minggu lalu soal dugaan penipuan. Yang pasti menurut klien hukumnya itu, Reza mengaku tertipu dan tak mengetahui jika zat yang disebut sang guru spiritualnya aspat itu tergolong narkoba. Ini hari ini kita memenuhi panggilan Polda Metro khususnya Submit di Renata untuk memberikan keterangan terkait laporan kita kepada saudara Agatot. Seperti yang sudah beberapa minggu lalu kita laporkan terkait dugaan penipuan yang dilakukan, yang diduga kuat dilakukan oleh saudara Agatot. Ada 29 pertanyaan, 29 pertanyaan itu berkaitan dengan dasar laporan kita terkait mengenai aspat dan rutinitas bagaimana aspat itu bisa diperkenalkan. Dan perlu saya jelaskan di sini, pertama ada statement dari pihak Agatot sendiri yang seolah-olah membalikan fakta. Faktanya apa? Seolah-olah klien kami menggunakan sebelum, jauh sebelum mengenal yang namanya Agatot. Faktanya adalah, tahun 2006 pernah dilakukan tes urin juga terhadap klien kami negatif. Ya artinya tidak pernah ada yang namanya narkoba dikonsumsi. Dan yang namanya aspat ini diketahui dan mengetahui dari kata-kata ucapan Agatot sendiri pada saat berada di padepokan. Jadi yang memperkenalkan ya sebagai makanan para jin ataupun malaikat, vitamin juga dan sebagainya itu adalah Agatot. Selain daripada itu tidak pernah mengetahui dan tidak pernah memahami. Jadi apa yang dikatakan oleh puasa hukum, ya konsumsi juga tidak pernah sama sekali. Jadi tidak pernah ada dan itu adalah fitnah yang sangat kejam, yang kami duga dilakukan hanya untuk menutupi kesalahan dan fakta-fakta yang ada. Pilihan kubur Reza berbalik arah melaporkan Agatot memang mencengangkan banyak orang. Tak hanya itu, bahkan di beberapa media online disebutkan sebagai pemilik padepokan beraja musti, Agatot tak percaya bila dirinya dilaporkan Reza karena sangkaan penipuan soal pembelian narkoba. Atas sikap yang berseberangan ini, apakah komentar Reza yang tiba-tiba menjauh dari orang yang pernah dihormatinya itu? Benarkah kini terbentang rasa permusuhan Reza dengan sosok yang dulu akrab di sapa Agatot itu? No comment ya. Semoga ini sudah menjelaskan semuanya ya. Sudah ya, no comment ya. Cukup gitu ya. Mbak komen dikit dong, bak. Ya gimana? Komen dikit, bak. Komen dikit dong. Maaf, maaf. Bang. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Itu, bahkan di beberapa media online disebutkan sebagai pemilik padepokan beraja musti, Gatot tak percaya bila dirinya dilaporkan Reza karena sangkaan penipuan soal pembelian narkoba. Atas sikap yang berseberangan ini, apakah komentar Reza yang tiba-tiba menjauh dari orang yang pernah dihormatinya itu? Benarkah kini terbentang rasa permusuhan Reza dengan sosok yang dulu akrab di sapa Agatot itu? No comment ya. Semoga ini sudah menjelaskan semuanya ya. Sudah ya, no comment ya. Cukup gitu. Mbak, komen dikit dong, bak. Ya, kemana? Komen dikit, bak. Hah? Komen dikit dong. Ya. Maaf, maaf. Sedang. Alhamdulillah senang hari. Mari ya? Ya, mari-mari. Oke. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Maaf ya. Hmm, tak lepas nanti akan seperti apa nih pemirsa. Memang panjang sekali dari kemarin sampai dengan sekarang. Mungkin besok-besok juga masih belum selesai. Tapi satu hal yang menarik perhatian adalah penampilan dari seorang Reza Artamevia. Kalau kemarin dipanggil ke pihak kepolisian. Dalam menggunakan? Pakai selendang dikerudungin gitu ya. Sekarang dilepas lagi rambutnya pendek pakai bandana kacamata hitam. Nah, kalau menjadi konsepnya aku itu adalah seperti ini. Kan di Padepokan itu ada namanya ritual aspat-aspat ini kan. Nah, siapa nih kira-kira belinya dari siapa? Siapa yang menyuplai gitu loh. Nah, itu juga harus dicari tahu. Semoga pihak kepolisian bisa mengusut sampai mana siapakah penyalur aspat tersebut. Yang kalau kata Reza bilang dia nggak tahu itu narkoba ya. Iya, iya. Jadi kita berharap aja ini semuanya ada titik terangnya ya. Iya, jadi semuanya semakin clear gitu. Terima kasih telah menonton!